PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional telah menunjukkan eksistensinya dengan baik. Dengan visi menjadi perusahaan dagang terpercaya dan terkemoga, serta mempunyai akses sumber dan jaringan pemasaran di dalam dan luar negeri. Kami menerapkan nilai-nilai perusahaan yang bersih, berdaya saing, berkemampuan, fokus pada konsumen, komersial, dan percaya diri. Berdiri sejak tahun 2003, PT. PPI berkembang menjadi perusahaan besar yang didukung oleh 10 cabang regional, 32 cabang, 2 subcabang, dan 3 stock point, serta lebih dari 12.000 outlet di seluruh Indonesia. Secara terus menerus, PT. PPI berupaya meningkatkan nilai perusahaan dengan berperan secara maksimal dalam membangun kemanfaatan bagi masyarakat. Melalui usaha perdagangan berbagai produk dan komoditi yang ditangani, mulai dari hulu hingga hilir, ekspor dan impor. Juga dipercaya pemerintah untuk menangani regulated product and restricted product, transaksi imbal dagang, serta berperan untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok pangan nasional dan atau kebutuhan masyarakat lainnya. PT. PPI juga didukung oleh digitalisasi modern yang memudahkan bisnis perusahaan, selain melakukan perdagangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Filosofi dan strategi perdagangan PT. PPI adalah Komersial, PPI sebagai perusahaan perseroan terbatas bertujuan untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang keuntungannya diutamakan untuk pertumbuhan usaha dan tujuan stabilitas harga. Terstruktur, PPI dalam melaksanakan kegiatan perdagangan patuh dan taat pada peraturan atau ketentuan yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan hadir langsung dalam struktur pasar dan berperan aktif dalam penerapan efisiensi distribusi. Terukur, setiap kebijakan dan strategi perdagangan PPI dilaksanakan secara terukur, termasuk dalam menerapkan margin keuntungan agar dapat memberikan manfaat kepada setiap stakeholder. Kegiatan usaha utama perusahaan, yaitu perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri yang mencakup kegiatan ekspor, impor, antarpulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan, retail, dan pengadaan barang-barang komoditi, diantaranya adalah bahan kimia berbahaya. Dalam peranannya melaksanakan distribusi produk yang diatur peredarannya oleh pemerintah Republik Indonesia, maka, sesuai SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 75, Garis Miring M, Strip Dag, Garis Miring Per, Garis Miring 10, Garis Miring 2014, PT PPI adalah sebagai importer terdaftar bahan berbahaya atau ITB2 yang melaksanakan importasi dan pendistribusian bahan berbahaya di Indonesia dengan 407 item komoditi yang juga mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah dalam membatasi atau mengurangi atau mencegah penyalahgunaan bahan kimia berbahaya. Pestisida, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai pemegang merek dalam produk pesticida Dharma Brand yang bekerja sangat efektif terhadap pengendalian berbagai hama pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sehingga dapat meningkatkan hasil tani. Semen Semen yang didistribusikan oleh PT PPI adalah semen Portland jenis 1. Semen jenis ini adalah semen jenis hidrolis yang dibuat dengan menggiling terak semen dan gipsum. Biasanya, semen jenis ini digunakan untuk bangunan umum dengan kekuatan tekanan yang tinggi dan tidak memerlukan persyaratan khusus seperti bangunan bertingkat, perumahan, jembatan, dan jalan raya. Semen yang didistribusikan PT PPI adalah semen gresik, semen padang, semen batu raja, dan semen tonasa. Dan sebagai bentuk respon terhadap program pemerintah dalam upaya memperkecil disparitas harga semen di Papua yang ekstrim, maka sebagai agent of development PT PPI melalui sinergi dengan BUMN lainnya melaksanakan program dengan menghadirkan semen di Papua khususnya wilayah pegunungan tengah dengan harga yang lebih terjangkau yang akan berlaku di tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Tolikara, Lani Jaya, Nduga, Yalimo, dan Mambiramo Tengah. Pupuk Subsidi dan Non-Subsidi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia bekerja sama dengan pabrik-pabrik penghasil pupuk untuk memudahkan pendistribusian pupuk kepada petani di seluruh Indonesia. Gula Kristal Putih PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai distributor dan stabilisator harga gula kristal putih menyalurkan gula kristal putih yang berstandar nasional Indonesia melalui mitra dan 32 cabang di seluruh Indonesia. Cabai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia bermitra dengan petani Indonesia dalam memenuhi kebutuhan cabai merah untuk pasar lokal. Kopi Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi hasil produksi. Kopi memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia. PT. PPI Dalam perjalanannya bersinergi dengan BUMN lainnya untuk mengembangkan kopi Arabika dari Papua. Langkah sinergi ini antara lain berupa pendampingan untuk proses pemeliharaan, penyiapan logistik hasil panen, dan pemasaran produk kopi tersebut ke luar Papua. Kopi Arabika Papua ini sangat potensial menjadi komoditas berkualitas dan disiapkan untuk diekspor. Bawang Merah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia bermitra dengan petani Indonesia dalam memenuhi kebutuhan bawang merah yang merupakan salah satu komoditi sayuran dataran rendah yang menjadi bumbu berbagai masakan di dunia. Carica PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai single buyer dalam pengembangan dan penyerapan produksi carica domestik dan ekspor untuk kesejahteraan petani carica Dieng Wonosobo. Daging Sapi Daging Sapi PPI Meat adalah daging sapi halal, berkualitas, dan terjangkau. Dilaksanakan secara komersial, terukur, dan terstruktur melalui jaringan cabang PT. PPI Persero dan outlet-outlet di seluruh Indonesia menjadikan pendistribusian daging sapi PPI Meat dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, PPI Meat memiliki produk turunan daging lainnya yang sudah diproduksi adalah baso PPI, sosis PPI, dan masakan siap saji rendah daging PPI. Ikan Indonesia Negara kepuluhan dengan sumber kekayaan alam dan laut yang melimpah. Ekspor ikan di Indonesia adalah komoditas utama. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia turut berpartisipasi dalam kegiatan ekspor ikan tersebut. Peran dan tanggung jawab sosial PT. PPI dilaksanakan melalui PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN. Selain itu, upaya PT. PPI ini ditujukan untuk memberdayakan kondisi usaha masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan yang dapat dilakukan dengan program mandiri PT. PPI maupun berkontribusi dalam kegiatan BUMN hadir untuk negeri. Terima kasih.